Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to this channel I'm Nurul and in this video I'm going to share about one way of using outside sources that is summarizing I already shared about other ways of using outside sources You can check the link of those videos on the description of this video Jadi pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu cara untuk menggunakan outside sources dimasukkan ke dalam tulisan kita Sebelumnya saya sudah membuat video tentang cara menggunakan outside sources yang lainnya yaitu paraphrasing dan quotation Link videonya boleh anda cek pada deskripsi video di bawah ini Well, are you ready? Let's jump to the explanation So, here are the outline of the topic explanation in this video The first, what is summarizing The second, the difference between summarizing and paraphrasing Next, when you have to summarize And then, the strategies for writing a good summary And the last is the method that you can do for writing a summary Well, let me start from the fourth subtopic That is the definition of summarizing So, what is summarizing? Suona stated that summarizing means giving a consist overview of a text main point in your own words A summary is always much shorter than the original text Jadi, summarizing atau meringkas berarti memberikan gambaran singkat tentang poin utama dari sebuah text dengan menggunakan kata-kata anda sendiri Ringkasan akan selalu jauh lebih pendek Dibandingkan original text-nya atau text aslinya Next, what is the difference between summarizing and paraphrasing? Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan dari summarizing dengan paraphrasing? When you retell a story that someone has told you You repeat the story in your own words If your retelling is about the same length as the original and includes many of the details It is paraphrase But, if you shorten the story or retelling only the most important points and leaving out the details It is a summary Jadi, ibaratnya begini Saat anda menceritakan kembali cerita yang diceritakan oleh seseorang kepada anda Anda mengulangi cerita itu dengan kata-kata anda sendiri Jika penceritaan ulang anda ini kira-kira sama panjangnya dengan aslinya dan mencakup semua detail-detailnya maka anda melakukan paraphrase Tapi, jika anda mempersingkat ceritanya anda hanya menceritakan kembali poin yang terpenting dan mengabaikan detailnya maka itu adalah summarizing atau menulis ringkasan Next, when you have to do summarizing Here are many situations in which might have to summarize an article or other sources Firstly, as a standalone assignment to show you've understood the material sebagai tugas mandiri untuk menunjukkan bahwa anda sudah memahami materinya Misalnya, anda diminta oleh dosen anda untuk membuat summary atas sebuah materi ini untuk menilai sejauh mana anda mengerti materi tersebut Next, to keep notes that will help you remember what you have read Jadi, bisa juga untuk menyimpan catatan yang bisa saja membantu anda untuk mengingat kembali apa yang telah anda baca Folder, to give an overview of other researchers' work in a literature review Okay, let's see the next point We are talking about how to write a successful summary These are strategies for writing a good summary Jadi, berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa anda gunakan untuk menulis rangkuman yang baik The first, use your own words and your own sentence structure Jadi, ketika anda menulis summary Pastikan anda menggunakan kata-kata anda sendiri dan struktur kalimat anda sendiri Remember that a summary is much shorter than a paraphrase You only include the main points and the main supporting points You leaving out the most detail Jadi, ingat juga bahwa ketika anda menulis rangkuman maka rangkuman itu akan selalu lebih pendek dibandingkan original text-nya Dan anda harus selalu memasukkan poin-poin yang penting dari original text-nya ke dalam rangkuman anda And the third, do not change the meaning of the original Jadi, jangan mengubah makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada original text-nya Now, we'll see the steps to write a good summary Step-step yang perlu anda lakukan untuk menulis sebuah rangkuman yang baik Step number one Read the text You should read the article more than once to make sure you are fully understood Jadi, anda harus membaca artikel yang akan anda rangkum itu lebih dari sekali untuk memastikan bahwa anda sudah benar-benar memahami artikel tersebut Step number two Break the text down into sections Jadi, anda bisa membagi atau memisahkan artikel menjadi beberapa bagian To make the text more manageable and understand its sub-points Break it down into smaller parts After that, identify the key points in each section What does your reader need to know to understand the overall argument or the conclusion of the article Apa yang perlu diketahui oleh pembaca anda untuk memahami keseluruhan artikel Ini yang harus anda identifikasi And then, you write the summary Now, that you know the key points that the article aims to communicate you need to put them into your own words Jadi, setelah anda mengetahui poin-poin penting yang ingin dikomunikasikan oleh penulis dalam artikel tersebut Kemudian, anda menulis summary anda dengan menggunakan kata-kata anda sendiri And the last, step number five Check the summary against the article Finally, read through the article once more To ensure that you've accurately represented the author's work Jadi, anda harus kembali membaca summary yang sudah anda tulis Untuk memastikan bahwa anda telah mempresentasikan ide penulis secara akurat To make sure that you haven't missed any essential information Itu juga untuk memastikan bahwa anda tidak melewatkan informasi-informasi penting apapun di dalam rangkuman anda And then, you have to ensure that the phrasing is not too similar to any sentences in the original Jadi, anda juga harus memastikan bahwa ringkasan anda ini tidak terlalu mirip dengan kalimat apapun dalam original source-nya Okay, you need to remember that the more you practice, the expert you are Anda akan bisa membuat summary menjadi lebih mudah kalau anda sudah sering atau terbiasa membuatnya That's all my explanation about writing a summary Semoga video ini bermanfaat And thanks for watching